Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 Indahnya Kebersamaan Subtema 1 Muatan IPS Nah, hari ini kita belajar keberagaman budaya pangsaku Taukah kamu Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita coba cari tahu tentang keberagaman itu Perhatikan peta berikut ini Indonesia wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke Tentunya setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku dan budaya Tetapi tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau biasa disingkat NKRI Keberagaman adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri Nah, sekarang saatnya kita belajar budaya daerah di Indonesia Dimulai dari Provinsi Sumatera Kita akan belajar budaya Sumatera Barat Suku bangsa yang tinggal di Sumatera Barat adalah Suku Minang Taukah kalian, suku Minang biasanya disebut sebagai orang padang atau orang awal Suku Minang Suku Minang memiliki alat musik tradisional Apakah namanya? Ini dia, saluang Saluang ini dimainkan dengan cara ditiu Selain itu, suku Minang juga memiliki tarian tradisional Tarian ini sangat terkenal Namanya tari piring Properti yang digunakan adalah piring Piring diletakkan di tangan penari Dan diayunkan selama menari Tapi piring tak boleh terjatuh Selanjutnya, kita akan belajar budaya di Pulau Jawa Tepatnya di Provinsi Jawa Barat Suku bangsa yang berada di Jawa Barat adalah suku Sunda Suku Sunda terkenal dengan logat bahasa Sundanya Selanjutnya, alat musik tradisional dari Jawa Barat Ada beberapa Salah satunya, angklung Angklung ini dimainkan dengan cara digoyangkan Nah, kalau yang ini namanya kendang Atau ada yang menyebutnya dengan kendang Alat ini dimainkan dengan cara dipukul Selanjutnya, ini namanya kecapi Kecapi dimainkan dengan cara dipetik Provinsi Jawa Barat juga mempunyai tarian tradisional Yaitu, nah ini dia Tari merah Tari merah merupakan tarian yang mengekspresikan kehidupan burung merah Coba kalian perhatikan pakaian yang dipakai oleh para penari Pakaian yang dipakai mereka menggunakan motif bulu merah Warnanya pun sangat menarik Ada merah, kuning, hijau, dan biru Berikutnya, kita akan melihat budaya dari Indonesia di bagian timur Kira-kira provinsi mana ya ini? Nah, ini adalah provinsi Papua Suku bangsa yang berada di Papua Salah satunya adalah suku Asmat Nah, anak-anak, tahukah kalian Suku Asmat ada yang tinggal di daerah pesisir pantai Dan ada yang tinggal di pedalaman Nah, pedalaman itu daerah yang seperti apa ya bu guru? Nah, pedalaman itu adalah daerah pelosok yang jauh dari perkotaan Tau kan kalian? Nah, di daerah Papua juga terdapat alat musik tradisional Namanya apa? Nah, ini dia Namanya tifa Bentuknya hampir mirip seperti kendang Tetapi, coba kalian perhatikan lagi Bentuknya lebih kecil dan memanjang Tifa dimainkan dengan cara dipukul Nah, tifa ini juga merupakan salah satu properti dalam tarian tradisional di Papua Tari apa kira-kira yang menggunakan properti tifa? Nah, ini dia Tarian tradisional Papua yang menggunakan properti tifa Namanya Tari Sajojo Tari Sajojo ditarikan dengan menggunakan alat musik tifa yang dipukul oleh penarinya Nah, itu tadi beberapa ragam budaya yang ada di Indonesia Masih banyak lagi ragam budaya di Indonesia Sekarang saatnya kita perhatikan cerita si Udin Udin mendapatkan tugas dari guru untuk mengidentifikasi keberagaman budaya di keluarganya Keluarga Udin berasal dari Yogyakarta Nah, kira-kira apa saja ya keberagaman budaya di daerah tepat tinggal Udin Khususnya di keluarganya Udin Yuk teman-teman kita bantu Udin Asal daerah keluarga Udin Yogyakarta Yogyakarta termasuk suku bangsa apa ya kira-kira? Hmm, ya betul Suku Jawa Alat musik tradisional daerah Yogyakarta adalah Ya, gamelan Tarian tradisional daerah dari Yogyakarta adalah Ya, tari serimpi Nah, inilah tugas yang akan kalian lakukan yaitu identifikasi keberagaman budaya di daerah tempat tinggalmu Nah, anak-anak itulah tadi keberagaman budaya daerah yang telah kita belajari Dengan mempelajari kebudayaan daerah Kita dapat menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya daerah di Indonesia Tetap semangat ya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh